Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya Gashak Mujib Terima kasih sudah ngeklik video ini Jangan lupa untuk like, share, komen, dan subscribe Serta nyalakan loncengnya Terima kasih Gimana kabar teman-teman semua Semoga senantiasa dalam lindungan Allah SWT Dijawahkan dari segala merah bahaya Melapetaka bencana dan balak Serta berbagai macam penyakit Amin amin ya rabbal alamin Oke guys disini saya akan mereaksan sebuah video Requestan daripada kawan-kawan sekalian Yaitu 10 menu mengandungi babi yang wajib kita tahu Istilah babi dalam menu Ustaz Amri Halal Jadi ustaz ini kan berasal dari Malaysia Mungkin dia akan berkongsi kepada kita Menu apa saja yang tak boleh kita makan Apabila kita kesana Apabila kita ada di Malaysia Dan mungkin di tempat-tempat lain juga Macam tu Oke langsung saja guys kita play videonya Let's go Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Yang ingin saya kongsikan Semua orang tahu bahawa Dalam Islam ni Allah telah mengharamkan Daging babi ni Dalam surah Al-Ma'idah ayat 3 Yang mana Allah sebutkan Al-Ma'idah ayat 3 Allah telah mengharamkan kata kita ini Yang pertama adalah Ma'id sebangkai Dan juga waddamu dan juga darah Termasuklah Allah sebutkan Daging babi ni Cuma bagaimana kita nak mengetahui Dari sudut tulisan Dari sudut menu yang ditulis Kebiasaannya yang ditulis dalam restoran Atau juga dalam produk dan sebagainya Menu yang pertama Yang akan ditulis semua orang tahu Tentang pork Pork ni adalah yang paling kerap Digunakan dalam menu Dan juga mudah untuk kita cari Di restoran-restoran di Malaysia ni Kalau restoran yang tak alat Dia akan tulis sebagai pork meat Dan juga daging babi ni Yang ni rasa memang senang Untuk kita tahu Bila ada tulisan pork P-O-R-K Pork ni lah daging babi Itu yang pertama Yang kedua adalah Menu dalam bak kutih Bak kutih Kalau kita pergi ke restoran Yang biasa tulis bak kutih Memang kebiasaannya akan ada Jual babi ini Sebab bak ini adalah Bak kutih maksudnya adalah Teh tulang babi Teh tulang babi Bak tu di refer kepada Kepada daging babi Yang biasa dalam tulisan Cina Jadi sebab tu Dalam persi halal Walaupun bak kutih ni Hanya rempah sahaja Tapi tulis bak kutih Tidak layak diberikan Sisi halal itu Itu disebut sebagai Bak kutih Yang keduanya adalah Menu yang akan ada tulis Bacon Bacon ni lah Satu yang dianggap sebagai Hirisan daging babi Yang disalai Yang menjadi kegemaran ni lah Kalau kita lihat di sebelah Barat banyak yang kata Daging babi yang disalai ni Disebut sebagai Sebagai bacon Oleh kerana itu Banyak Kalau kita lihat di Mereka ni letakkan Bersama dengan Sandwich Kita letakkan juga Waktu nak Breakfast Jadi kalau kata Kebiasaan orang yang Orang Islam Yang pergi ke Luar negara Kalau yang ada Sandwich Itu kena berhati-hati Sebab dia juga Disebut sebagai Bacon Oke pengalaman saya Ketika saya itu Nginep di hotel Surabaya Pagi-pagi Saya mau sarapan Dan Ya Saya gak ngerti Istilahnya Tapi saya baca-baca Ini daging apa Gitu kan Kok merah banget Ini daging apa Alhasil Karena disitu Memang breakfastnya itu Kayak roti Terus daging-dagingan Dan disitu Tertera Tulisan Bacon Dan setelah Saya browsing Wow Ternyata babi Oke untung Saya tidak ambil itu Dan ya Masih was-was aja Untuk makan Akhirnya saya Ya udahlah minum aja Seperti itu Oke lanjut Bacon ini Dikaitkan dengan Daging babi Yang disalahin Termasuk jugalah Kalau kita pergi ke Restoran-restoran Makanan segera Di luar negara Biasa dia akan sebut Sebagai Bacon Untuk letakkan juga Dalam sandwich Yang keempat Last wine Swine ini Ialah istilah Yang istilah Lain yang dipanggil Kepada Istilah babi ini Juga ada Kalau dalam Dalam masa Arab Dia sebut sebagai Kinzir Tapi dalam hal ini Saya kena sebut Istilah Istilah babi Sebab babi Dalam bahasa Melayu Dalam bahasa Melayu Kalau kata Kinzir Barulah Dalam bahasa Arab Kalau sebut Kinzir ini Dia tak rasa babi sangat Sebab itu Saya kena kekalkan Dengan istilah Nama babi ini Dan juga Dalam bahasa Inggeris Cukup banyak Ada yang disebut Sebagai 33 Istilah Istilah babi Dalam bahasa Inggeris ini Cuma Untuk kali ini Saya nak kaitkan Untuk yang dikaitkan Dengan menu Saja Menu makanan Yang biasa Yang ada di Indonesia ini Baik Kalau dikaitkan dengan Swine tadi Termasuklah juga Hau Dan juga Pi Itu adalah Yang sebelum Dijadikan menu Kemudian Kita lihat Cha Cha Siu Kalau sebutan saya Tak betul Mungkin kena Kena rujuk Orang yang memang Fasih Berbahasa Cina Tapi Dalam apa yang Saya baca Dia sebut sebagai Cha Siu Cha Siu juga Cha Siu ini adalah Asal perkataan Daripada Cina Yang merujuk Kepada Daging Babi Panggang Yang dibuat Secara barbecue Daging babi Panggang Yang dibuat Secara Secara barbecue Biasanya Cha Siu ini Akan berwarna Agak berwarna Macam Merah Kemera-merahan Sikit lah Ada juga Merah muda Jadi Kalau kita Nak tengok Yang jenis Ciri-cirinya Babi itu Merah muda ini Kena tanya betul-betul Sama ada Ianya datang Daripada daging Biasa Daripada daging Babi Kemudian Yang kenapnya Cunyuk Disebut sebagai Cunyuk Ini juga Hidangan-hidangan Yang Makanan orang Cina Yang dipanggil Sebagai Cunyuk Jadi Kalau kata Yang Masuk Sukakan Makanan-makan Cina Chinese food Ini berganti Dengan istilah Nama Walaupun Kita lihat Ada nama-nama Yang Bukan Asalnya juga Nama babi Contohnya Sekarang ini Disebut sebagai Baku Teh ke Cunyuk Atau juga Casiu Walaupun Dikata bukan Babi Tapi Namanya itu Setelah Dikaitkan dengan Nama babi Menu-menu ini Tidak dimenakan Untuk kita Berhati Berhati-hati Sebab itu Kita jangan Rasa Terkeliru Dengan Nama-nama Yang Ketujuh Disebut sebagai Yakibutah Yakibutah Adalah Istilah Potongan Daging Babi Bahasa Jepun Yang biasanya Juga Digunakan Bersama Dengan Ramen Yakibutah Oleh Kena itu Kita yang Biasa Pergi Berkunjung ke Restoran Jepun Kena berhati-hati Baik Jangan kita Duk main Bedar Sajalah Yang kelapar Adalah Disebut sebagai DWG DWG ke DWG lah Tapi istilah Peminat-minat Kepada makanan Korea Kepada orang Yang minat Dengan menu Korea Kena Pastikan Dia anda Tahu Makna yang disebut Sebagai DWG DWG Biasanya Menu ini Seperti menu Kalau kata Bulgogi Galbi Ini adalah Makanan Makanan Korea Sebab Sekarang banyak Makanan Makanan Yang telah Masuk ke Malaysia Ada yang Tak halal Kita kena Cari Makanan Makanan Yang tiada Tulis Menu Menu ini Yang seluruhnya Disebut sebagai Tongkatsu 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 Ini berasal Perkataan Jepun Yang bermaksud Tulang Babi Tongkatsu Maksud tulang Babi Biasanya Juga Dijadikan Kuah Ramin Kuah Ramin Jadi Kepada orang Yang minat Masuk Makanan Di restoran Jepun Yang minat Ramin Ini Kena Lihat Juga Jangan Ada yang Ditulis Sebagai Tongkatsu Yang Kesebeluh Ham Ham Kita pergi Hamburger Dan juga Kalau kata orang Yang Menggunakan Islah Ham Ini Jangan Menggunakan Islah Ham Ham Juga Dirujuk Kepada Poh babi Yang Dihiris Hirisan Daging 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 babi Ini Yang kebiasaannya Diambil Daripada Bentuk Poh Dalam Hal ini Kita kena tahu Istilah Istilah Daging babi Ini Istilah Yang Banyak Dikunakan Dalam Menu Itu Belum Lagi Kita Bincang Istilah Daging babi Dalam Perbatan Dalam Kosmetik Yang kita akan Untuk Siri-siri Yang lain Ini hanya Untuk Fokus Kepada Menu Yang mengandungi Menu Daging babi Dalam Makanan Oleh kerana itu Kita sebagai Seorang pengguna Yang minat Nak makan Harus Boleh Cuma Kita kena Tahui lah Bahawa Istilah-istilah Yang dikaitkan Dengan Babi Ini Yang paling Utama Carilah Yang ada Logo Halal Yang ada Logo Halal itu Itulah yang Seharusnya Kita kena Kita kena Masuk Kita kena Makan Yang lain Kalau kata Was-was Tinggalkan Apatah lagi Dengan Nama-nama ini Sebab Kita kena Faham Bahawa Babi Istilah Bahasa Melayu Hizir Istilah Bahasa Arab Nama-nama Yang saya Sebutkan Kadang-kadang Kita tak tahu Dia merupakan Benda yang Diharamkan Sebagaimana Yang telah Allah Firman Dalam Surah Al-Ma'idah Ayat 3 Yang saya Bacakan tadi Jadi sekian Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Itulah tadi Yang disampaikan Oleh Ustaz Amri Halal Berkenaan Dengan 10 menu Mengandungi Babi Yang wajib Kita tahu Setelah Menonton Video ini Ya Banyak Ilmu Yang kita Dapat Tentunya Daripada 10 menu Yang Mengandungi Babi Yang Istilahnya Terdapat Di Malaysia Ataupun Negara-negara Lain Dan Mungkin Di Indonesia Ini Sudah Sangat Banyak Sekali Karena Memang China's Food Itu Merajarilah Tapi Ustaz Mengatakan Kalau ada Label Halal Okey Kita Makan Tapi Kalau tak ada Label Halal Was-was Jangan Sekali-kali Makan Kalau ada Menu Macam Ini Okey Ada Swine Terus Ada Tadi Itu Wah Banyak Sekali Ada Ham Lepas Itu Ada Bacon Nah Bacon Ini Dah terkenal Ham Juga Dah Terkenal Nah Swine Terus Cunyuk Yakibuta 2EG Banyak Sekali Istilahnya Makanan-makanan Korea dan Jepang Ini kan Sekarang lagi Diminati Teman-teman Jadi Kalau menurut saya Kita perlu hati-hati Sebagai umat muslim Jangan sampai Istilahnya Kita juga Ikut makan Karena Ketidaktahuan kita Tentang Istilah-istilah Yang mengandung babi ini Oke Mungkin itu saja Semoga bermanfaat Semoga menambah Wawasan bagi kita semua Jangan lupa Untuk berhati-hati Ketika kita Memakan Pokoknya harus ada Label halalnya Karena itu Meyakinkan kita juga Karena Ya Kita ini Sebagai umat muslim Hanya Boleh memakan Hal-hal yang halal Dan menjauhi Hal-hal yang haram Karena kalau kita Makan Barang haram Maka Selama 40 hari Solat kita Tidak diterima Okey guys Cukup sekian saja Video kali ini Dan saya Bermin untuk diri Apabila ada salah kata Mohon dimaafkan Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Jangan lupa like